Pemirsa saatnya kita akan simak pantauan arus lalu lintas yang hari ini kami telah terhubung dengan Brip2Cici dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Cawang, Jakarta Timur. Selamat siang Brip2Cici bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor saat ini? Ya baik terima kasih Wiki dan selamat siang pemirsa. Kita bertepatan dengan memasuki jam istirahat perkantoran siang hari ini kita memantau bersama bagaimana perkembangan arus lalu lintas di sekitaran kawasan Cawang, Jakarta Timur yang memang siang hari ini bisa dilihat layar kaca Anda pemirsa untuk kendaraan-kendaraan dari arah jati negara yang nantinya akan berbelok ke kiri menuju ke arah Halim maupun juga yang akan lurus menuju ke arah Tanjung Priuk, Bogor maupun ke arah Cililitan dan yang akan berbelok ke kanan menuju ke arah Cawang terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan yang terjadi di kawasan ini hanya menjelang masuknya antrian traffic light namun selepasnya kendaraan-kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang cukup normal. Sedangkan untuk kendaraan sendiri yang berdatangan dari arah Cililitan ataupun Dewi Sartika yang nantinya akan berbelok ke kiri menuju ke arah Cawang maupun ke arah Pancoran juga yang akan lurus ke arah Jati Negara hingga saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar sama halnya perlambatan kecepatan kendaraan pada kawasan ini dikarenakan adanya antrian traffic light namun selepasnya kendaraan-kendaraan juga masih mengalami kecepatan yang cukup normal. Dan terlihat memang kendaraan-kendaraan dari arah Cawang ataupun arah Pancoran yang nantinya keluar menuju ke arah Jati Negara maupun juga yang akan berbelok ke kanan menuju ke arah Cililitan masih dalam keadaan ramai dan lancar. Sedikit terjadi perlambatan kecepatan kendaraan juga dikarenakan kawasan ini baru saja digoyur hujan lebat. Untuk itu kami menghimbau bagi para pengendara agar tetap menjaga patah selaju kecepatan kendaraan Anda dikarenakan jalanan yang cukup licin dan bagi para pengendara sepeda motor kami himbau bagi Anda untuk selalu menyiapkan mantel hujan yang tidak berjenis ponco demi membantu perjalanan Anda ketika hujan nanti. Dan pemirsa perlu kami informasikan juga bahwa cuaca di sekitaran kawasan Cawanguki sendiri masih terpantau cukup mendung dan hujan ringan. Untuk itu bagi para pengendara agar tetap berhati-hati dengan selalu menjaga batas jarak aman kendaraan Anda dan bagi para pengendara sepeda motor untuk tidak berhenti di belawa flyover demi membantu kelancaran lalu lintas yang terjadi pada kawasan ini. Dan pemirsa bagi Anda yang ingin mengupdate informasi-informasi seputaran arus lalu lintas kami siap melayani Anda selama 1 kali 24 jam selangkan hubungi call center kami di 1-500-669 atau melalui SMS center di 9-1-1-9. Demikian wiki yang dapat saya laporkan langsung dari sekitaran kawasan Cawanguki, Jakarta Timur dan silakan kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih berikut Cici Yarangga atas laporannya dari kawasan Cawang Jakarta Timur selamat bertugas kembali salam presisi.